Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara menerima audensi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kalimantan Tengah. Kedua pihak menggelar rapat tentang ngaskah akademik dan rancangan peraturan daerah inisiatif Kabupaten Barito Utara. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPRD, Sastrajaya, Tim Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Perwakilan Kalimantan Tengah, diwakili oleh Agustina Daya Leluni, Beni Yuandrias, dan Doa Risma Diputra. Penyampaian hasil penyusunan 5 naskah akademik, naskah menghasilkan 5 rapat inisiatif DPRD dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Penyampaian hasil daripada 5 rapat, yang pertama yaitu rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin, yang kedua rapat tentang beasiswa, yang ketiga rapat tentang tenaga kerja daerah, yang keempat ada rapat tentang pendidikan, dan yang kelima adalah rapat tentang desa sadar hukum. Dan harapan kami, mudah-mudahan di tahun ini kelima rapat itu cepat untuk ditetapkan, sehingga dapat diterapkan di pemerintah daerah Keputusan Berita Utara. Mengingat, 5 rapat ini merupakan rapat yang sangat bermanfaat dan baik untuk pengembangan masyarakat Berita Utara itu sendiri. Wakil Ketua 2 DPRD, Sastra Jaya mengatakan, apa yang disampaikan dari tim Kementerian Hukum dan HAM adalah raperda sangat mulia tujuannya. Karena di dalam 5 raperda sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi.